hai 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 contohnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor jumpa lagi dengan saya tetapi channel Merto kesem ya lor kali ini saya mau berbagi racikan lagi aluri yaitu umpan ikan bandeng tambak ya dengan menggunakan purbutiran atau disebut juga dengan otok-kotok ya lor tokotok warna coklat seperti ini ya dan ini otok-kotok atau purbutirannya sih ukuran sekitar satu gelas ya lor ini untuk ukurannya ini nomor empat ya untuk perele butirannya ini dan kali ini saya menggunakan ini aluri yaitu esen alami atau baceman bawang putih ya ini yang akan saya jadikan esen alami untuk mancing ikan bandeng ya ini cukup ampuh sekali memang bisa mencoba menggunakan esen ini ya ini esen turun-temurun yaitu baceman bawang putih ini cukup ampuh sekali kalau kita jadikan esen mancing umpah ikan bandeng tambak ya Hai hanya seperti ini ini saya bacem sekitar dua hari ya lor ini untuk bawang putihnya ini Hai yang sudah saya campur dengan air saya simpen ini sudah dua hari ya jadi baunya nih benar-benar biar menyengat ya Hai nah langsung saja untuk cara membuatnya ya lor ini perbutirannya ini mau saya sangrai terlebih dahulu ya supaya bau dari perbutirannya ini keluar atau minyak yang terkandung dalam peletnya ini keluar ya ini mau saya sangrai terlebih dahulu Hai eh agar nanti ikannya cepat menemukan atau cepat akan dan menyemahkan umpan yang kita pakai ya ini mau saya sangrai terlebih dahulu Hai sudah siapkan dengan api kecil seperti ini ya ini api sedang ini purpelet fitranya ini mau saya sangrai terlebih dahulu ya ini biar eh baunya ini bisa keluar ya ini mau saya sangrai terlebih dahulu seperti ini seperti ini ini jangan sampai gosong ya ini harus diaduk terus diaduk terlebih dahulu ya ini kalau terlebih dahulu kita sangrai ini akan jadi keluar minyak seperti ini ya ya dan daunnya cukup kuris ya jadi memudahkan ikan untuk mendekati umpan kita ya ini kita sangrai sampai seperti ini ya ini jangan sampai gosong ya aduk terus seperti ini baik-baunya sudah gurih kalau kita sangrai ya beti ini selamat menikmati 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 butirannya ini ya lor ini kita masukkan ke dalam seperti ini dalam botol atau wadah seperti ini ya masukkan untuk ukuran peletnya ini sekitar satu gelas ya ini langsung kita kocok-kocok seperti ini ya lor ini bisa kita tutup rapat seperti ini ini cukup ampuh sekali ya lor kalau kita jadikan umpan ikan bandeng ya ini kita tutup rapat seperti ini ini sudah bisa kita buat umpan ya lor ini adalah jadikan umpan ikan bandeng dengan menggunakan esen alami yaitu menggunakan esen bawang putih ya itu menggunakan air bawang putih ini selamat mencoba dan semoga berhasil ya lor ini sedikit itu dari saya salam satu hobi juga salam seduluran ya lor dari saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba semoga berhasil